Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah di akhir-akhir bulan Ramadan kita bisa bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelesaikan ibadah puasa kita dengan baik dan kita meraih kemenangan di hari fitri nanti Dan mudah-mudahan ini juga dinilai oleh Allah SWT sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah SWT Dan karenanya Allah akan menambah na'mah, menambah-nambah nikmat yang diberikan kepada kita sekalian Kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan Pemirsa sekalian yang saya hormati tentu kita ingin agar hari ini lebih baik dari hari yang lalu Kami di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah punya semboyan majeng Hari ini harus lebih baik dari hari yang telah lalu Ramadan ini harapannya menjadi lebih baik dibanding dengan Ramadan tahun lalu Maka di akhir-akhir bulan Ramadan ini ada bijaknya kalau kita kemudian melakukan introspeksi muhasabah Terhadap kualitas Ramadan kita, kualitas puasa kita, kualitas tarawih kita, kualitas tadarus kita, kualitas sodakoh kita dan amaliah-amaliah yang lain Kita tahu betapa puasa sesungguhnya merupakan suatu ibadah yang relatif berat Orang harus menahan lapar, menahan dahaga dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari Tetapi ada yang lebih berat dari itu Kalau tadi hanya menahan tentang batalnya puasa Memerlukan perjuangan, memerlukan kesulitan, menghadapi kesulitan yang berat Tetapi ada yang lebih berat yaitu bagaimana kita ini bisa menghindari Atau kita bisa selamat dari gugurnya pahala puasa Pendek kata, mencegah batalnya puasa itu berat Tetapi mencegah batalnya pahala puasa itu jauh lebih berat Betapa kita di awal juga sudah diingatkan oleh para pembicara, guru-guru kita, para mubaleh, para da'i, para pencerama Tentang kualitas-kualitas puasa Mulai dari kualitasnya orang awam yang hanya bicara tentang batalnya puasa Puasanya orang hoas yang bicara tentang bagaimana kita menjaga panca indera kita Dari kemungkinan batalnya ibadah puasa Dan puasanya orang hoasul hoas Yang kemudian sudah membawanya kepada kesadaran di dalam alam pikir, perasaan, dan suasana rohannya di dalam puasa itu sendiri Sahabat pemirsa, Creed Spirit, WSTV yang, Wali Songo TV yang saya hormati Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya Kecuali lapar dan dahaga Oleh karena itu, agar kita mendapatkan hikmah Mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan puasa Mari kita bergerak Dari yang hanya menjaga batalnya puasa Kepada menjaga hal yang membatalkan pahala puasa Apa itu? Yang bisa membatalkan pahala puasa Berkata-kata yang kotor Berkata-kata bohong Amarah, sumpah, palsu Hal yang bisa membatalkan pahala puasa Begitu juga penglihatan pada hal-hal yang dilarang oleh agama Mendengar hal-hal yang dilarang oleh agama Itu semua bisa menyebabkan gugurnya pahala puasa Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semuanya Di akhir Ramadan ini, kita introspeksi, mawas diri, bermuhas sabah Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik, lebih sukses dibanding puasa di tahun yang berlalu Saya ingin mengajak para pemirsa Great Spirit Wali Saunga TV Untuk terus meningkatkan semangat kita Semangat belajar Semangat berlatih Dan semangat menjaga ukhwah Persaudaraan di antara kita sekalian Mudah-mudahan kita sukses dunia akhirat Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan dan ridho Allah SWT Terima kasih Selamat beraktifitas, selamat beribadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih